Intro Beginilah kondisi bus dan toko helm sesaat setelah diseruduk truk Tronton bermuatan air mineral Kejadian berawal saat truk Tronton dengan nopol G1785 BA yang dikebunikan oleh Tarno warga Selawi melaju dari arah Jakarta menuju ke jalur Semarang Saat bus berhenti menurunkan penumpang, tiba-tiba truk langsung menabrak bagian belakang bus hingga merusak toko helm yang di depannya Supir bus Suprianto 34 tahun mengalami luka-luka ringan di bagian tangan Berdasarkan pengakuan Tarno yang tengah mengemudi truk, dirinya kehilangan kendali dan tak sadar ada bus berhenti karena kelelahan dan mengantuk Akibat kecelakaan ini, arus selalu lintas dari arah Semarang, Banjarnegara dan sebaliknya sempat tersendat Akibat kecelakaan ini, bangunan toko helm dan dagangan mengalami rusak berat Tak ada korban jiwa dalam musibah ini namun kerugian ditafsir mencapai puluhan juta rupiah Polisi dari saat lantas Polres Banjarnegara masih melakukan penyelidikan terhadap kasus ini Polisi mengimbau pengendara untuk berhati-hati dan memilih berhenti beristirahat jika lelah dan mengantuk jalan pelan, dari belakang nubruk orang sama-sama pelan kok sama-sama pelan saya juga udah nge-sen lampu masih nyala lampu sen masih nyala breng gitu aja sama-sama pelan lah, gak ada yang kenceng dorongnya juga pelan? ya pelan lah, mobil trontun dorongnya pasti langsung nubruk lah sama-sama pelan, gak ada yang kenceng orang baru angat-angatan dari sana koplak kok ada pis nurin penumpang terus jalan bareng beriringnya penumpang gak apa-apa dua orang anak sekolah gak apa-apa cuma kaget langsung pergi antara mikro dan truk yang mengantuk jalan walaupun untuk maklumnya kurutnya G1785BA untuk ngukronnya 1538A untuk sementara lagi masih dalam pemeriksaan sebabkan perjalanannya nanti dalam perkembangannya nanti kemungkinan juga karena apa masih dalam proses jadi nanti perkembangannya nanti dalam penyelidikannya nanti korban untuk korban muka muka lingkeringan dari Bancar Negara Inung Triansatelit TV mewartakan